Ada masih di Tabalong hari ini, pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Tabalong kembali menggelar rapat koordinasi persiapan pelepasan dan keberangkatan Jemaah Haji asal Kabupaten Tabalong. Dari hasil rakor diketahui pelepasan Jemaah Haji akan digelar di Gedung Sarabakawa, Tanjung. Dalam rangka untuk mempersiapkan pelepasan dan keberangkatan Jemaah Haji Tabalong, pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait. Pada Rabu 24 Mei 2023, di Aula Tanjung Puri Setda Tabalong. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh asisten pemerintahan dan KESRA Setda Tabalong ini membahas pematangan sejumlah kegiatan teknis keberangkatan Jemaah. Mulai dari lokasi pelepasan Jemaah Haji, kesiapan lalu lintas dan keamanan, akomodasi hingga tim kesehatan. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelepasan haji tahun ini akan digelar di Gedung Sarabakawa, Tanjung pada Senin-Siang 29 Mei 2023. Dimana kegiatan akan dimulai dengan sholat juhur berjemaah di Masjid Asyaratal Mustaqim, Tanjung. Ini perlu diketahui oleh seluruh Jemaah Haji Kabupaten Tabalong, bahwa dari lapat tadi, karena ada sesuatu hal dan lain, yang rencananya pelepasan Jemaah Haji Kabupaten Tabalong kalau tero dua ini, sejujurnya semula direncanakan di pendukung bersinar. Nah, tetapi ada sesuatu hal ini dipindahkan ke Sarabakawa. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh semua Jemaah Haji Kabupaten Tabalong untuk tahun ini. Di tahun ini juga 435 Jemaah Haji yang terbagi dalam dua kloter. Di tahun ini juga 435 Jemaah Haji yang terbagi ke dalam dua kloter, yakni 330 Jemaah di kloter dua yang akan berangkat tanggal 29 Mei 2023 dan 145 Jemaah Kloter 13 yang akan berangkat tanggal 14 Juni 2023 yang akan dilepas secara bersamaan. Untuk membawa Jemaah yang masuk dalam kloter dua emberkasi Banjarmasin ke Asrama Haji di Banjarbaru, Pemkap Tabalong juga menyediakan delapan bes utama dan satu unit bes cadangan. Selain itu, rombongan ini nantinya juga akan didukung dengan dua tim kesehatan lengkap dengan ambulan hingga petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.